Intro Masuknya IDF ke Lebanon Selatan praktis menjadikan kawasan tersebut sebagai arena pertempuran darat. Karena merasa sebagai pihak yang bergerak maju, pasukan Israel terus merangsek masuk untuk menyerbu berbagai wilayah. Sayangnya mereka lengah dan melupakan konsekuensi serius menanti di depan. Jika kalian lupa, Hezbollah tengah berada dalam mode penuh untuk balas dendam atas kematian pemimpin mereka, Hassan Nasrallah. Alhasil, seperti inilah kerugian yang harus ditanggung Israel pasca invasi daratnya ke Lebanon. Netanyahu kabur sembunyi ke banker Media Israel Wala melaporkan pada Sabtu 5 Oktober bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kabur dari kediamannya ke tempat berlindung saat sirine berbunyi di Cesarea. Evakuasi diri Netanyahu terjadi di tengah meningkatnya eskalasi yang signifikan antara Israel dan Hezbollah dalam sepekan terakhir. Menyusul operasi darat IDF ke Lebanon Selatan, serta langkah Hezbollah memperluas lingkaran tembaknya di wilayah Palestina Utara yang diduduki Israel saat ini. Middle East Monitor melaporkan, sirine telah berbunyi di Margaliot, Misgav Am, Hanita, Haifa, Krayot, Achre, Nahriya, Lembah Bet She'an, Gesher, dan Menahemiah sejak minggu dini hari. Bersamaan dengan itu, media Israel menggambarkan peluncuran salvo roket dari Lebanon sebagai apa yang disebutnya kegilaan di langit Haifa dan Krayot. Sebelumnya, laporan media turut mengungkap Netanyahu dan beberapa menterinya berlindung di banker bawah tanah yang aman di Yerusalem selama serangan rudal Iran pada selasa malam. Adapun Menteri Pertahanan Yoav Galan membarikade dirinya di sebuah gedung bawah tanah milik kementerian di Tel Aviv. Demikianlah, Netanyahu mungkin tak pernah menyangka bahwa serangan roket Hezbollah memicu sirine yang meraung-raung di seluruh Israel Utara, sekaligus mengharuskan dirinya bersembunyi karena merasa tak aman untuk sekadar tinggal. Jika terus begini, bukankah tinggal menunggu waktu hingga hal-hal buruk menimpa Netanyahu karena ulahnya sendiri? Lebih banyak tentara gugur dan cedera Gugurnya pasukan dalam pertempuran menjadi kerugian lain yang harus ditanggung IDF dalam operasi daratnya ke Hezbollah. Sebagaimana Anadolu dalam dua terbitan berita terpisah melaporkan, serangan langsung menyebabkan kematian dan korban luka dari kubu IDF secara beruntun. Pasca penargetan pada pangkalan militer NAVA yang dibombardir serta penghancuran tank Merkava oleh roket, Hezbollah mengumumkan pada Jumat 4 Oktober. Lebih dari 20 tentara elit Israel gugur atau terluka dalam bentrokan di sebuah desa perbatasan di Lebanon Selatan. Besoknya, pasukan Israel mengkonfirmasi 38 tentaranya terluka dalam 24 jam terakhir. Bukan hanya di Lebanon Selatan, tapi juga di jalur Gaza dan tepi barat. Ini belum termasuk kematian delapan tentara yang dilaporkan IDF pada hari kedua invasi. Sesuatu yang dibahasakan militer sebagai kerugian pertama sejak dimulainya operasi darat awal bulan ini. BBC melaporkan, sebagian besar mereka adalah pasukan komando dari unit pengintaian elit Egos dan Golani. Dimana enam orang disergap oleh pasukan Hezbollah sementara dua lainnya gugur oleh tembakan mortir. Untuk kalian ketahui, hari kedua invasi darat ke Lebanon menandai bertemunya pasukan Israel dengan pejuang Hezbollah untuk pertama kali. Alhasil, pertempuran sengit berlangsung dengan dampak serius yang dilaporkan. Kota-kota hancur kena roket. Tepat setahun setelah Perang Gaza, perluasan konflik Timur Tengah menyeret proksi Iran lainnya yaitu Hezbollah yang pada gilirannya mengaku siap untuk menghadapi Israel di medan perang. Hezbollah dengan semangat penuh menargetkan tank-tank Israel, menyebut pihaknya punya cukup pasukan dan amunisi untuk memukul mundur pasukan Israel. Sementara di sisi lain, pasukan Israel tampak bersiap memperluas serangannya ke Lebanon. Berdasarkan pembaruan Senin 7 Oktober 2024, kelompok Hezbollah menembakkan sejumlah roket ke Haifa, kota terbesar ketiga di Israel sekaligus pelabuhan terbesar di Mediterania. Bersamaan dengan itu, pasukan pertahanan Israel mengkonfirmasi sirine meraung-raung di wilayah tengah Israel setelah lima proyektil diperkirakan teridentifikasi masuk ke teritorial Israel dari arah Lebanon. Militer Israel mengklaim beberapa proyektil berhasil ditangkis, sedangkan sisanya gagal dihadang dan jatuh ke area Israel hingga menghasilkan kawah bekas ledakan. Kemudian pada titik lainnya, ada lima belas roket yang ditembakkan ke Tiberias di utara Israel. Meski beberapa bisa ditangkis, tempo yang mengutip media di Israel mewartakan lebih dari lima roket menghantam area itu. Hingga video ini dibuat, militer Israel memastikan tidak ada perubahan instruksi atau arahan untuk pengamanan dalam negeri. Sedangkan Hezbollah di Lebanon terpantau menerbitkan surat pernyataan yang menyebut sebuah rudal telah ditembakkan unit intelijen Israel di dekat Tel Aviv sebagai targetnya. Netanyahu bisa saja bangga sebagai pihak agresor yang tampak memegang kendali dalam setiap invasinya. Namun perang tetaplah perang dan tidak mungkin kerugian hanya ditanggung oleh satu pihak saja. Dari sini, kemerosotan ekonomi Israel kemudian hadir, yang selanjutnya digambarkan sebagai tantangan negeri Zionis ke depannya. Sebagai gambaran, perang melawan Gaza telah menghabiskan biaya 250 miliar shekel atau lebih dari seribu triliun rupiah. Pada saat yang sama, Israel telah menanggapi serangan roket dari Hezbollah di Lebanon dan ini baru saja dimulai. Mengutip CNBC, Israel mencatatkan defisit anggaran pemerintah akibat tekor belanja perang. Dengan angka yang mencapai 30 miliar shekel Israel atau sekitar 129 triliun rupiah untuk 2023. Tahun ini, Israel mencatatkan defisit anggaran pemerintah sebesar 4,20% dari PDB atau setara dengan ILS 77,5 miliar atau sekitar 333,25 triliun rupiah. Sebagai perbandingan, nilai ini berbalik arah dibanding periode 2022 yang mencatatkan belanja pemerintah di level positif 0,62% dari PDB. Namun, anggaran untuk kompensasi dan mitigasi dampaknya lebih besar dari itu. Gubernur Bank Sentral Israel, Amir Yaron, dalam keterangan yang dikutip Reuters, memperkirakan perang di Gaza membuat Israel merugi sekitar 210 miliar shekel Israel atau sekitar 903 triliun rupiah. Di mana angka ini mencakup kerugian kehilangan pendapatan masyarakat Israel serta biaya perang. Ekonomi Israel pun mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Pada kuartal 2 2024 misalnya, tercatat PDB hanya tumbuh 0,7% bandingkan dengan kuartal 1 2024 yang pertumbuhannya sebesar 14,4% dan kuartal 2 2023 sebesar 3%. Diserang Iran Konflik antara Israel dengan kelompok milisi yang didukung Iran tampaknya akan memiliki babak panjang. Bagaimana tidak, sembari Hezbollah, Houthi, dan Hamas melakukan perlawanan, ada Iran yang tak ketinggalan meninggalkan jejak serangannya ke wilayah Israel. Sebagaimana diketahui, IRJC dalam peluncuran rudal besar-besaran pada 1 Oktober telah menarik perhatian karena dampak serangan yang signifikan. Berbagai fasilitas umum seperti hunian, restoran, hingga sekolah terkena dampak, begitu pun fasilitas militer tak luput dari jangkauan. Berdasarkan citra satelit Planet Labs yang diterbitkan oleh CNN, tiga hari kemudian, sedikitnya terdapat tiga bangunan di pangkalan udara Nefatim Israel yang terkena serangan rudal Iran. Di antara bangunan, ada dua hanggar dengan dampak paling serius, yang mana oleh militer digunakan untuk menyimpan pesawat lebih besar. Terdapat dua lubang besar di atap yang diidentifikasi, sementara puing-puing terlihat berserakan di sekitar. Gambar-gambar dari citra satelit itu sekalian mengungkap bahwa rudal Iran meninggalkan sekitar 12 kawah bekas hantaman, termasuk area taksiway lapangan terbang yang aktif diperbaiki setelahnya. Tidak hanya itu, markas Mossad di Tel Aviv juga diakui militer sebagai lokasi yang ditargetkan. Hizbullah menghadapi upaya Israel untuk menembus wilayah selatan negara itu untuk mendukung Gaza dan perlawanannya. Dengan segala upayanya yang berhasil merugikan Israel, seberapa lama lagi invasi darat ini akan berlangsung?